Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang bersama Rani Zui Presenter Radio Republik Indonesia Padang Tadinya kami membahas tentang taswip Tentu bagi pendengar dan juga sekaligus penonton kita ya Karena program Mutiara Pagi RRI Padang disamping didengar bisa Dan dilihat juga bisa Mungkin kita terang selanjutnya dan boleh Rani komentar tentang taswip ini Silahkan Karena taswip ini Pak Firdaus Rani juga baru tahu istilahnya Kalau dalam sosial yang Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu disebut taswip gitu Jadi ini tuh ilmu baru juga Mungkin untuk pendengar yang Mungkin baru tahu ini istilah taswip Tapi kalau taswip ini Memang bagiannya itu ada gak? Atau ranya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau yang lain juga termasuk Jadi taswip itu Lapasnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebih baik salat daripada tidur Lalu kita merujuk kepada sejarah Lafaz ini diucapkan pertama kali oleh Bilal bin Rabah Dia naik ke anjungan di sisi masjid Nabawi itu Sesudah hayya ala salah Terus hayya ala falah Kan sudah di satu Sesudah hayya ala falah Dia lanjut dengan kalimat Assalatu khairu minanaw Lebih baik salat daripada tidur Itu juga dua kali ya Nabi mengapresiasi bahwa itu adalah baik Dan menjadi amalan selanjutnya Kemudian dalam keterangan Nabi mempersilahkan bagi yang kuasa Silahkan makan pada azan Yang dikumandangkan oleh Bilal Tapi apabila sudah dikumandangkan azan oleh Ibnu Umi Maktum Waktu subuh sudah masuk Nah boleh lagi makan minum Jadi azan itu dua kali ya Di pagi hari Jelang fajar terbit Ya sekira-kira setengah jam lebih kurang Atau paling lambat itu Jadi 20 menit lah menjelang subuh Azan Dengan surah yang latang Nafas yang sepanjangnya Semampu yang azan Irama yang terbaik Sehingga orang Mana yang sedang nyenyak tidur Ya bangun Bangun Bisa tahajud Bisa bersahur bagi yang tidak berkuasa Tapi kalau bagi yang sudah tahajud Bagi yang sudah terlatih ya Mungkin pukul tiga dini hari Dia juga sudah salat Akan bisa menggunakan waktu bersiap-siap Untuk di masjid Atau mungkin belajar Baca Quran dan lain-lain Nah Jadi untuk Memanggil Atau membangunkan orang di pagi hari itu Indianya Tidak mutar Kaset ngaji Apakah orang langsung ngaji Lalu di Apa dengan Pengaruh suara di masjid Ini ada ya Risiko Apa Titik lemahnya Misalnya Rani sedang salat Apa Sedang salat tahajud 15 menit Atau 20 menit Menjelang subuh Terus dari masjid Suara micnya jelas sekali Ke rumah Kira-kira tahajudnya Rani Terganggu Sedikit terganggu Ya tentu ya Terganggu Karena kita juga Indianya Al-Quran yang dipacakan Itu didengar Sementara kita tahajud di rumah Jadi bagusnya Suasana pagi itu tenang Kecuali Hikuman takkan asa Namun dalam hal ini Kita tentu juga Berjujur-jujur Misalnya Kalau saya pribadi Ya kalau bangun Sudah agak lambat Waktu subuh Katakal setengah jam lagi Itu memang Tahajud kita Agak terganggu Karena disana ada ngaji Disana ada ngaji Dari suara yang jelas Hasilnya tidak Tidak terlalu apa ya Bukan dalam arti Tidak suka Hanya ideanya Kalau ada contoh Yang lebih baik Kita kembali Kepada sana Jadi itu Perbincang kita ini Bisa diikuti Nanti bisa dilihat Di Youtube RRipro 1 Padang Untuk bisa Langsung dicari aja Nanti Mutiara pagi RRipro 1 Padang Nanti keluar tuh semua Yang ada Ustaz Ustaz Firdaus Kita juga angkat tadi ya Sejarah Ada sejak tahun 50-an sudah dikaji Tahun 70-an Sampai dalam Apa ya 91 Panjang 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 Jadi pada kesimpulannya Pagi itu Azan Dan itu juga Diamalkan di Masjid Nabawi Dan Masjidil Haram Makas Terima kasih Ustaz Firdaus Atas ilmunya Di pagi hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih